Halo selamat datang di terjemah hinduk kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 8 halaman 151 sampai 153 nah ini kita mulai saja ya kita akan bekerja dalam kelompok kita akan belajar untuk membaca entry yang ditulis oleh Dayu yang masing-masing kita ke orang lain masing-masing ya ini akan kita lakukan pertama kita akan mendengarkan secara sesama guru kita membaca masing-masing entry tersebut kedua kita akan mengulangi setelah beliau beliau mengucapkan kita kita ulangi kalimat per kalimat kemudian dalam kelompok kita akan belajar untuk membaca entry tersebut oleh masing-masing kita ya jadi si A membacakannya didengarkan oleh si B dan kalau si A ini punya kesalahan nah dia kita akan mengkoreksi jika beberapa masalah kesalahan ya beberapa kesalahan yang kita dengar jadi seandainya si A membaca si B mendengar kalau si B ada yang terdengar salah dikoreksi begitu juga sebaliknya bergiliran kita akan mengucapkan kelimanya secara keras jelas dan benar halaman 152 ini dia hari pertama ketika saya masih bayi ketika saya tidak bisa melakukan apapun orang tua dan saudara tua saudara saya merawat saya oh saudara saya tersebut lima tahun lebih tua daripada daripada saya jadi beda umurnya lima tahun ya saya tidak tidur dengan ibu saya tidur di keranjang bayi di kamar di kamar tidur orang tua saya saudara saya tidur di kamar dia sendiri ibu saya menyusui saya selama dua tahun nah hari kedua ketika saya menangis ya mereka menenangkan menenangkan saya ya ketika saya takut akan sesuatu mereka menghibur saya ayah ayah saya sering membawa saya jalan-jalan di bawah matahari pagi ketika lebih saya lebih tua mereka menyuapi saya ya saya bermain dengan saudara saya saya nakal tetapi dia tidak pernah marah pada saya dia sangat sabar ya terhadap saya ya pada saya dia sangat sabar hari ketiga saya memulai taman kanak-kanak ketika berumur lima tahun saya di taman kanak-kanak itu selama dua tahun satu tahun di kindi A dan satu tahun di kindi B nah taman kanak-kanak saya itu dekat dengan rumah saya saya jalan kaki ke taman kanak-kanak ke sekolah itu dengan ibu atau saudara saya kadang-kadang saya pergi dengan ayah menaiki sepeda motornya di dalam kelas guru saya membacakan kami cerita-cerita atau mungkin bisa jadi berdongeng ya mendongeng kami menyanyikan lagu-lagu gembira kami mewarnai gambar dan bermain dengan semacam apa namanya ya adonan dan kertas warna ya kan ada adonan yang untuk permainan ya di halaman sekolah di tempat bermain ya kami bermain seluncuran kami berlarian dan juga bermain peta umpet hari kelima di halaman 132 hari kelima saya memulai sekolah dasar ketika berumur 7 tahun dan menyelesaikannya di umur 12 tahun saya juga berjalan kaki ke sekolah karena sekolah saya itu berjarak hanya 200 meter dari rumah saya saya pergi ke sekolah dengan saudara saya atau dengan teman-teman kadang-kadang ayah saya membawa saya ke sekolah dengan sepeda motornya atau menaiki sepeda motornya kadang-kadang saya ke sekolah itu sendirian saja ya hari ke enam saya belajar banyak hal di sekolah dasar saya belajar menulis dan membaca di kelas 1 dan kelas 2 guru favorit saya adalah Nyonya Ninggrum Ibu Ninggrum ya Ibu Ninggrum dia sangat pintar dia mengajar kami tari dan nyanyi tradisional tari dan lagu-lagu tradisional dia juga mengajar kami untuk menanam pohon dan merawat halaman merawat halaman garden ini semacam taman taman sekolah mungkin itu ya jadi merawat taman sekolah suatu hari dia mengajak kami ke perpustakaan daerah untuk membaca atau bukan membaca meminjam buku meminjam buku-buku ya meminjam buku-buku hari ketujuh saya punya kenangan indah di sekolah dasar saya dan teman-teman sering membantu Pak Min pesuru karena dia Pak Min ini seorang pesuru ya atau mungkin semacam petugas kebersihan di sekolah karena dia banyak yang harus dia kerjakan kami merasa senang ketika kami bisa membantunya guru olahraga kami Pak Laude sering membawa kami jalan-jalan mengililingi menaiki bukit dan menyusuri sungai dekat sekolah kami beristirahat di bawah pohon ketika kami lelah sudah jauh berjalan ya tentu lelah nah hari ke-8 saya belajar untuk saya belajar bersepeda di halaman sekolah di sore hari setelah pulang sekolah dan kemudian saya bisa naik sepeda di jalanan kecil di lingkungan rumah ya dengan teman-teman saya saya dan teman-teman sering menghabiskan waktu berbincang-bincang di taman taman yang kecil dan hijau dekat kantor kelurahan di taman hijau yang kecil ya ada taman kecil tapi rindang di sana di dekat kantor kelurahan anak lelaki memanjat pohon besar kami juga berenang atau mandi-mandi di sungai sungai itu masih bersih waktu itu sungai itu sangat kotor sekarang nah itulah terjemahan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan like videonya dan juga beritahu teman-teman jika bermanfaat terima kasih sampai jumpa